Di Riksus Anak, dari 2016, kami meminta kepada Hakim pemeriksa peninjuan kembali untuk dapat mengizinkan dan menghadirkan beberapa saksi ahli yang kami ajukan untuk dapat diminta keterangannya yang bergerakkan terhadap saksi. Enam, Dr. Yonki Benando SHMA, Ahli Ilmu Hukum Fidana. Ketujuh, Leza Itragiri Amlil, M.C. Krip, Ahli Psikologi Forensi. Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, permohonan peninjuan kembali bahwa terdakwa saka satan lebih bagian memohon kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, C.G. yang terhormat menjadi saat kita pemeriksa dan mengadili perkara peninjuan kembali agar berkenan kiranya memberikan putusan dengan aman putusan sebagai berikut. Pengadili, menerima dan mengapulkan permohonan peninjuan kembali dari pemohon peninjuan kembali saka satan tersebut. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2607K gari B.Sus gari 2016 Juntuh putusan nomor 50 gari B.Sus Srip Anak gari 2016 gari B.I. Bandung Juntuh putusan nomor 16 gari B.Sus Anak gari 2016 Pengadilan Negeri Cirebon yang dimohonkan pemeriksaan peninjuan kembali oleh saka tatal bin bagian tersebut. Pengadili kembali Menyatakan atas nama saka tatal bin bagian dinyatakan bebas dari segala tutupan hukum Dua, mengembalikan dan merehabilitir nama baik saka tatal secara memulihkan hak kedudukan harkat dan mantabat terdakwa Tiga, mematalkan yang berkara Kepada negara pada tingkat peninjuan kembali tersebut Demikian permohonan peninjuan kembali ini Dengan hati yang kulus Serta komitmen yang tinggi Terhadap hukum di negara Republik Indonesia Serta harapan akan dipertimbangkan oleh Yang Mulia Madris Hakim Agung Republik Indonesia Yang memeriksa perkara ini Sebelum dan sesudahnya Diucapkan banyak terima kasih Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Matthew You 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 You